Itu berjalan 12 km sampai di tengah hutan itu, pernah mau dikeroyok sama monyet lho, mas. Di situ itu saya sambil kerja, mas. Saya kan ambil kerja di SMA itu. Kalau orang-orang kan teman-teman kan naik motor, enak ya. Saya itu kerja, itu sekolah kan masuk sore. Saya kerja sampai jam 12, nyetai kerupuk. Sekarang itu kerja bikin meja kayak gini, nukang. Saya kerja dengan ini? Saya bisa. Kalau sekarang? Sudah jarang melakukan. Bulan Juli 1998 itu kan ada pendaftaran pegawai negeri itu. Saya mendaftarkan di dua tempat. Saya di Kementerian Agama dan di Dinas Pendidikan. Dua juanya saya diterima. Tapi alhasil, mas. Itu saya bangkrut malah. Saya itu enggak berani beli motor, enggak berani, mas. Kalau karyawan saya ini juga enggak beli. Jadi saya enggak catat. Jadi untuk operasional motor, pak itu sudah belum ada, pak ya? Pakai sepeda awalnya. Jadi KSP Bin Selatu yang tingkat provinsi yang sudah besar ini awalnya sepeda awalnya itu ya. Itu di beberapa kota, mulai dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Perubukan sendiri. Untuk melakukan hal semuanya, namanya koperasi itu kan anggota ya, bersama dengan anggota. Terus yang harus kami lakukan, kami ini dalam hati, pengelola ini kami ada semuanya. Kita kerjasama ini dengan Allah SWT. Saya kalau secara logika, saya enggak mungkin saya bisa mengelola seperti itu, saya enggak mungkin lah. Logika saya enggak mungkin. Pokoknya saya juga orang desa enggak punya kepandaian. Itu kok saya meyakini itu karena Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya dalam acara Kopi Inspirasi di PENMED TV. Sebuah program acara yang akan memberikan impresi positif, memanti optimisme, dan sudut pandang baru dalam menyikapi segala dinamika kehidupan. Tamu Kopi Inspirasi kita kali ini sangat istimewa. Yaitu adalah seorang guru, seorang pendidik, yang juga seorang pengusaha. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tamu Kopi Inspirasi kita kali ini. Yaitu adalah Pak Saitan Uji. Yaitu adalah seorang pendidik, guru, dan juga seorang pengusaha. Yaitu adalah founder dari KSP Bensilatu, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pasti, Alhamdulillah. Panjendengan seorang guru, Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Guru di? Di MTS Yasin Wates, Kecamatan Gedug Jati. Selain sehari-hari menjadi seorang guru, Panjendengan juga seorang pengusaha. Yaitu adalah pendidikan pengelola Koperasi Siman Pinjam, Bensilatu, Jawa Tengah. Selain itu juga adalah pengurus di beberapa organisasi kemasyarakatan. Contohnya adalah, beliau ini adalah ketua DPC Forum Santri Indonesia Kabupaten Gerobokan. Juga wakil-wakil darah PTNU Kabupaten Gerobokan. Betul luar biasa ini dengan segala peran dan kipras beliau yang begitu luar biasa. Mungkin terlebih dahulu saya akan bertanya ini, Pak, saya lihat ini asli Gerobokan gimana? Alhamdulillah, saya dilahirkan oleh Allah di Kabupaten Gerobokan. Tepatnya di? Di Desa Panimbo, Mas. Bisa tidak, Desa Panimbo itu paling titus selatan ya Kabupaten Gerobokan ya? Berbatasan dengan Boyolali. Oh gitu. Kecamatan? Kecamatan ikut Gedug Jati. Masa kecil mungkin bisa diceritakan, Pak. Masa kecil sampai kemudian membentuk karakter Panjeningan menjadi sekarang. Terima kasih, Mas Astri. Memang kami ini kan anak desa ya. Anak desa dari Panimbo. Mungkin kalau banyak teman-teman dulu itu biasanya kayak seperti ngiti gitu loh. Panimbo, corokasaranin. Mungkin saya sekarang sudah baru dengar itu, Pak. Di Desa Panimbo. Oh, ada yang peta apa orang? Ya, dari Desa Panimbo. Di sana. Jadi ya, luar biasa mungkin disiksa oleh alam gitu ya. Kalau desa sekarang kan masih, desanya sudah maju kalau sekarang? Alhamdulillah, ya sampai ke sana itu tapi masih ada beberapa yang belum pernah keambator atau apa. Tapi sudah lumayan, sudah dibandingkan dengan tahun lalu. Saya tuh pernah begini, Mas. Lah, aku sok nak iso, sudah pada waktu masa kuliah waktu itu. Nak iso sok nak nikah, nak wes kirokiro jalan-jalan ya, gitu. Wah, mau menuruti gitu ya, susah sekali. Ya, Alhamdulillah sudah bisa dilalui oleh mobil. Begitu ya, sudah lancar lah. Sekarang jaringan tidak tinggal di... Ya, geser sedikit. Sekarang lah. Itu perbatasan. Ini bisa diceritakan bagaimana kehidupan masa kecil, Pak. Untuk karakter. Iya. Terima kasih. Memang seperti tadi, seperti penuh-penuh suatu kesengsaraan gitu ya. Karena saya mulai dari SMP, Mas. Saya SMP Negeri Kedung Jati sampai dari rumah saya itu 12 kilometer. Dan itu saya jalan kaki pada waktu itu. Saya jalan kaki. Berangkat saya itu habis subuh. Ketika tung-tung-tung itu, saya sudah mandi. Saya sudah sholat subuh itu. Kemudian orang tua saya mengantarkan sampai di tengah hutan. Di tengah hutan itu sorenya bersama teman-teman, itu sudah di tengeri. Kalau besok kira-kira kita jalan lewat sana ya, berarti batunya nanti ditaruh sini. Atau kita pakai garis, seperti itu. Berarti Panimbo itu di tengah hutan, Pak. Iya. Iya. Dulu Karanglangu. Kalau sekarang aksesnya kan Panimbo, Karanglangu, Kedung Jati ya. Dulu enggak? Enggak. Kalau sekarang saya tanya kan, Jendengan mulai SMP itu kan jalan-jalan kaki. Berarti artinya Jendengan sejak kecil sudah punya etos untuk bersekolah. Betul. Apakah keluarga memang sejak awal dari keluarga berada dan kemudian mendorong Jendengan untuk bersekolah, Pak? Enggak. Enggak. Karena orang tua, ini menurut saya dorongan dari orang tua, karena orang tua betul-betul pingin anaknya itu tidak seperti ayahnya. Kalau melihat bapak, ibu, guru, melihat pegawai, kalau dulu orang bilang pegawai itu senang sekali, sehingga semangat untuk menyokolahkan anaknya. Jendengan berapa bersekolah, Pak? Saya lima. Saya anak yang pertama. Jadi itu ya menjadi penyemangat untuk adik-adik kami. Nah, itu berjalan 12 km sampai di tengah hutan itu pernah mau dikeroyok sama monyet dulu, Mas. Oh, adik-adik, Mas. Asli. Saya pernah mau dikeroyok oleh monyet itu. Berarti kan, Pak, ya? Ya, Allah. Kalau sekarang masih ada, Pak? Ya, kayaknya sudah tipis ya, karena itu ada babatan. Oh, gitu ya. Berarti dulu masih ada kayak gitu ya? Iya, itu satu tahun pertama. Ketika itu kemudian saya tidak kuat, Mas. Rasanya itu, wah, ya Allah, Pak, kok seling, kok gini, gitu ya. Jalan kaki gitu, kemudian saya mengikut orang. Mengikut orang, pas SMP itu saya asah-asah lho, Mas. Mengikut orang itu maksudnya? Saya punya warung di dekat sekolah. Tinggal di situ? Saya tinggal di situ, saya dikasih makan. Dikasih makan? Dikasih makan saya. Sehingga teman-teman jajan di warung itu, nanti yang ngasahi saya, Mas. Gitu ya? Sehingga teman saya itu sempat, aduh. Ya mungkin kalau anak sekarang, enggak mungkin lah kayaknya mempertaruhkan harga diri untuk sebuah makan. Tapi, Bapak itu enggak apa-apa, Pak Jendengan berkosa kayak gitu? Enggak apa-apa. Kebetulan entah ya, mungkin yang penting iso sekolah, gitu. Gitu ya? Nah, karena selain itu, tubuh saya kecil, Mas. Tubuh saya kecil, jadi kalau saya mesti bolak-balik mungkin lelah, ya. Pernah naik sepeda kalau dengan teman-temannya yang besar itu ditumpakin galangan. Sepeda Lanang itu lho, Mas. Unto gede itu lho, Mas. Itu di tengah di galangan itu, Mas. Aduh ya Allah, gitu. Luar biasa. Terus kemudian setelah SMP melengkar ke SMA? Iya, Alhamdulillah. Saya meneruskan... Saya memang semangat sejak kecil, saya malah dulu pengen teknik. Seperti pengen terdengar nama Pak Habibi kan terkenal banget kalau itu. Aku itu ya? Iya. Aku pokoknya pengen sekolah nih, kalau Pak Habibi gitu. Tapi orang tua, aku enak sekolah nih, aku biayanya mahal, Bapak enggak kuat. Sehingga saya masuk ke SMA. Profesinya apa, Pak? Ya, petani. Petani, Bapak sama Ibu juga? Iya. Ya, petani, Ibu rumah tangga ya, seadanya lah di desa seperti ini. Sekarang masih, beliau masih suka kita? Alhamdulillah. Setelah SMA, SMA kemudian kuliah. Langsung di SMA ini ada yang menarik juga, Mas. Apa gitu? Saya di SMA, SMA Negeri Gubung, Angkatan Pertama, Sayang. Oh gitu ya, Angkatan Pertama ya? Di situ itu saya sambil kerja, Mas. Saya akan ambil kerja di SMA. Kalau orang-orang kan teman-teman kan naik motor, enak ya. Saya itu kerja. Jadi, saya masuk 90, rulus tahun 1993. Tahun yang pertama itu di situ, sekolah kan masuk sore. Saya kerja sampai jam 12, nyetai kerupuk. Nyetai kerupuk itu, Mas. Jam? Kerja jam? Ket pagi sampai jam 12, pas kelas 1. Untuk nyetai kerupuk. Setelah itu, yang kelas 2 kan mulai masuk pagi. Itu ya kerjanya setelah bulan. Oh, untuk yang kelas 1 tidak masuk pagi? Nah, masuknya sore. Di SMA, perapain kan. Dabung. Oh, mana dong? Nunut. Nunut di situ. Untuk ya kelas 2? Kelas 2 sudah dipindah di Gubung. Nah, itu kerjanya saya sore. Setelah pulang sekolah sampai jam 9 malam. Itu sebenarnya karena Bapak tidak, orang tua tidak mampu membiayai? Atau memang inisiatif pribadi untuk membantu orang tua? Inisiatif untuk membantu orang tua. Memang sejak kecil itu usaha terus. Ya, kecil kadang-kadang ngusungi es itu, mas orang beli es balok itu, saya pakai sepeda kerja. Nanti dikasihkan di toko-toko, seperti itu. Terus sejak kecil memang sudah seperti itu. Dan kemudian selepas SMA, kuliah? Kuliah itu langpun atau atik sedapun? Enggak, saya ada jodoh, saya kerja dulu. Karena orang tua kan jelas tidak mampu nanti. Oh gitu ya, kalau kuliah juga tidak mampu? Tidak mampu, saya kerja dulu. Setelah saya kerja, saya bisa beli diesel itu, mas. Diesel selepan tepung itu. Kerja apa? Saya di Semarang itu kerja bikin meja, Kak Bini, nukang. Saya ketenangan? Saya bisa. Kalau sekarang? Sudah, sudah jarang melakukan. Sudah jarang melakukan. Seperti itu sampai berapa lama? Ya, mungkin setengah tahun. Karena itu kan harus peningkatan saya. Terus saya menjadi mandor borongnya. Oh gitu ya? Setelah itu ada perusahaan. Saya ikut di perusahaan, perusahaan cat distributor, cat emko. Di situ saya dijadikan kepala budang, mas. Wah, saya lumayan, dapat kecil lumayan. Saya bisa beli diesel itu. Kemudian, mendelelah itu karena semangat untuk kuliah, saya tidak padam. Kemudian, dua tahun ya, 95. Dari 93-95, itu diterima kuliah di Satyawacana. Di Fakultas Bisa Satyawacana. Alhamdulillah. Itu fakultas apa, Pak? Fakultas PGSD. FKIP. PGSD. Bila saya potong sampai sini, sebenarnya cita-cita jendengkan apa, Pak? Kuliahnya di PGSD. Itu nyampung nggak dengan cita-cita jendengkan? Ya, saya waktu itu ya yang penting saya kuliah. Yang penting kuliah. Iya. Tidak punya target tertentu dengan kuliah itu, Pak? Ya, karena guru ya mau nggak mau, terus guru. Karena pada waktu lulus kuliah persis itu, saya sudah ditawarin, Mas. Untuk menjadi usaha. Pengusaha kerupuk saya. Karena waktu kuliah itu juga, saya ikut orang, Mas. Kuliah juga ikut orang? Iya. Sambil kerja ikut orang itu, Mas. Ikut orang? Mangtoni di Salatiga. Terima kasih, Mangtoni. Nanti kalau menonton. Itu kerja apa, Pak? Nyetai grupuk. Oh, sama ya? Nyetai. Karena masih ada saudara dari gubuk. Itu mangejen. Terus kemudian di... Jadi ada jaringan keluarga begini? Iya. Terus kadang jam tertentu yang malam itu jualan dagung bakar, Mas. Di dekat sana. Di dekat kampus. Nah, setelah lulus kuliah, PGSD, ngapain, Pak? Alhamdulillah, ini nggak mungkin Allah SWT ya. Saya kuliah itu mendaptarkan habis kuliah. Lulus wisuda. Itu kan April 98, ya, Mas. Bulan Juli 98 itu kan ada pendaptaran pegai negeri itu. Saya mendaptarkan di dua tempat. Saya di Kementerian Agama dan di Dinas Pendidikan. Dua-duanya saya diterima. Luar biasa, Pak, ya? Saya lho. Lulus 98 itu ya? Iya. Tanpa uang sama sekali. Tanpa uang sama sekali diterima di dua tempat. Saya jadi seperti orang nggak wiata bakti gitu, Pak. Oh, gitu ya? Wisudahnya April 98. Terus saya kan dengan cepat langsung ikut wiata baktian. Juli 98 ada tes. Saya diterima di dua tempat. Di Dinas Pendidikan dan di Kementerian Agama. Langsung diterima, Pak, ya? Langsung diterima. Jadi, kayaknya, ya? Itu lho ditempatkan di mana orang itu, Pak? Saya ditempatkan di MI Negeri Manggarwetan. Di Kementerian Agama, Mas. Saya kuliah. Akhirnya, yang dipilih di Antara Dinas Pendidikan dengan nama itu pilih Kementerian Agama. Pilih Kementerian Agama. Pertimbangannya? Yang pengumumannya lebih dulu. Oh, yang pengumumannya lebih dulu. Tidak ada pertimbangan lain. Tidak ada. Karena itu pengumuman lebih dulu. Ya, itu yang diterima. Saya minta sama saudara. D, ini saya kok diterima ya di dua tempat. Ini enaknya gimana ini? Saya tersarankan Pak D saya, Pak Rohati. Itu, ya? Saya mengikut. Saya mengikut. Jadi, saya tidak punya pertimbangan banyak yang penting. Yang terakhir yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Setelah PNS tahun 98, dan kemudian... Langsung diangkat itu 99 itu sebetulnya Anu SK itu 31 Maret 99. Kan langsung itu, Mas, ya? Langsung. Tapi saya tidak tahu, Mas. Saya kan yang deso ini. Saya tidak tahu kalau saya itu diterima. Sehingga pada waktu itu, September 99, itu pegawai Kementerian Agama itu datang ke sini memberi... Tidak tahu? Tidak tahu, saya tidak tahu kalau saya diterima. Tidak ada akun internet waktu itu. Malahan dia itu nganu. Apa marah nih ke saya? Pak, ini segera... Saya ingat pada waktu itu hari Kamis, masih ada satu waktu. Maret, SK keluar, tapi juga tidak tahu? Tidak tahu. Sampai dengan September. Tapi September ada sudah lama. Tidak ada sudah lama. Tidak ada sudah lama. Tidak ada waktu itu apa, Pak? Saya ikut Wiyata Bakti di SMP. SMP itu tadi? SMP Mohdiyah Repaking. SMP Mohdiyah Repaking. Repaking itu malah? Repaking itu ikut Kabupaten Boyolali. Oh, gitu ya. Oke. Jadi, terus kemudian baru September mengetahui... Kalau saya diterima, itu orang-orang di sana ya mikir, Loh, ini loh saya ngorap gitu. Padahal saya betul-betul tidak tahu itu. Itu hari Kamis, terus hari Jumat saya ke sana. Terus melengkapi syarat hari Senin. Itu kalau mau pegai negeri diangkat itu ya? Peraja Batang. Itu jadi hanya waktu tiga hari itu. Saya tahu kalau saya diangkat pegai itu. Terus kemudian Peraja Batang, Pak ya? Alhamdulillah. Ditempatkan di MI. MI Negeri Manggarbatan. Pada waktu itu, Pak. Jadi setelah mulia, setelah mulia, kan ditingan Wiyata Bakti. Setelah Wiyata Bakti itu sudah punya usaha. Usaha Sampingan? Belum. Belum ya? Berpikir usaha Sampingan? Sebetulnya kalau di Muhammadiyah itu saya dipinjemin uang, Mas. Pada hanya waktu jeda menunggu pendaftaran tadi, saya kan di situ itu dipinjemin uang dari Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu untuk usaha. Saya usaha untuk ternak lele, untuk ternak ayam, seperti itu. Tapi karena masih sampingan ya, tidak banyak yang berhasil. Tidak banyak yang berhasil. Nah, kayaknya ini Allah itu menempatkan saya sesuai dengan cita-cita, Mas. Saya kan pada waktu itu kecil masih diingat ketika SMP tadi dikeroyok, apa itu loh, monyet itu saya mikir, Ya Allah, aku pengen jadi pegawai negeri nanti pada usia 25 tahun. Ternyata itu 25 tahun kurang seminggu, saya tahu kalau itu pengumuman. Gitu ya, 25 tahun kurang seminggu, Pak ya? Itu pengumuman itu, ya wah, itu nge-paske kayaknya, nge-paske dengan cita-cita, ya sejak kecilin. Sampai kemudian kan Pak, saya menjadi, kalau setahu saya kemudian menjadi seorang pengusaha sukses di bidang kooperasi, mendidikan kooperasi yang memiliki banyak tabang. Itu lara-laranya gimana, Pak? Mungkin asal-usul, ini bisa diceritakan sampai punya ide membuat kooperasi. Oh, gini. Itu sebelum menikah atau setelah menikah, Pak? Setelah menikah, Mas. Setelah menikah, Mas. Kan abis itu ada 1999 sampai kemudian, setahu saya, dididikan tahun 2003. Iya. Nah, itu sudah itu? Ya, 1999, saya kan masih berarti masih lacang ya. Terus tahun 2000 saya menikah. Setelah tahun 2000 menikah, saya harus mandiri. Istri saya langsung saya ajak ke Manggar untuk ngontrak di sana, Pak. Ngontrak, saya langsung ngontrak. Ketika ngontrak itu, saya ada orang baik namanya Mbah Bayan. Itu, Mas. Ini ini gunwong tani. Ya, ini tanahku garapan. Gitu lah, Mas. Itu suruh garap itu setengah bau. Setengah bau, marobadi. Gitu lah. Setelah setengah bau itu marobadi. Gaji saya itu untung 600 ribu. Wah, itu luar biasa 600 ribu. Gaji saya baru berapa? Paling-paling tahun itu hanya sekitar 400-an. Pas 98, 99 masih krisis moneter waktu itu ya? Iya. Gaji saya paling dinilai uang ya sekitar 400-an itu. Saya untung 600 ribu. Itu suatu yang luar biasa. Saya tidak pernah melakukan. Karena ya saya kan jarang ikut bertanian seperti itu, Pak. Luar biasa. Akhirnya saya semua anget. Kalau satu setengah bau itu saya untung 600 ribu, saya langsung nyewo. Enam kali lipat. Jadi tiga bau di manggar sana. Semua anget. Pulang sekolah. Saya langsung nyemprot. Langsung apa itu. Lu lakukan yang selama ini belum pernah. Belum punya pengalaman bertani. Belum punya pengalaman bertani. Belum punya pengalaman bertani. Baca dari mana, Pak? Saya langsung semangat gitu saja. Memang. Tapi alhasil, Mas. Itu saya bangkrut malah. Bangkrut? Itu malah bangkrut. Kenapa, Pak? Malah bangkrut. Kan gini. Tadi sudah menikah. Rumah saya kan sini ya. Kan liburan. Liburan itu niat pulang lah. Milik dengan orang tua gitu ya. Ada anak gitu ya. Milik dengan orang tua gitu. Nah, balik kesana. Pulang ke manggar. Itu semuanya itu sudah diunduhi. Yang belum hanya tempatnya saya ternyata. Semuanya habis dimakan tikus. Saya pulang kesana itu. Tangisan itu saya itu. Tangisan saya. Akhirnya dengan istri ya Allah. Wang Urip. Aku ning manggar sini. Karem gole imbo. Malah gaji bangkrut semua. Saya punya hutang sekitar 3.600.000. Waktu itu besar, Pak? Wah, gaji 400.000. Satu bulan ya, Mas. Itu berapa kali gaji. Kok nggak ada yang mengabarkan, Pak? Kalau nggak ada telepon? Belum ada telepon sekarang waktu itu? Waktu itu ya... Ya jarang lah. Jarang ya telepon ya. Gak dipanen gitu misalnya. Itu kan tahun setelah tahun 2002 ya. Paling HP itu mulai tahun berapa? 2002 sudah ada jarang yang pakai gitu ya. Saya nikah tahun 2003 itu. Itu untuk pertama kalinya saya punya HP. Habis itu masih HP semen. Yang pakai sungut ya. Ya, semen gitu ya. Terus kemudian... Jangan kan 2000... Bapak bangkrut itu tahun 2002. Terus kemudian menggagas kooperasi. Karena bangkrut itu saya berpikir ini Allah mungkin tidak memberikan sini tempat yang baik untuk saya. Kemungkinan itu... Akhirnya saya pulang dan kelaju. Dari sini. Dari karang langit. Kelaju nyepeda. Maksudnya pakai sepeda motor. Yang asri sini istri, Pak? Istri. Waktu itu terus... Wah, karena ini bangkrut. Saya akhirnya hutang, Mas. Gaji saya semuanya tak pertaruhkan untuk hutang. Itu saya dapat pinjaman itu 20 juta. Ente-entean. Pada waktu itu pinjaman 20 juta itu paling tinggi. Mungkin sana-sana. Paling hutang rata-rata hanya berapa? 6 juta itu ya. Saya paling tinggi. Lalu itu terus pakai beli untuk rumah sehari yang 6 juta. Berarti kan tinggal... Rumah ada yang sehari yang 6 juta? Ya, ada rumah yang 6 juta itu kayu. Itu tak pakai untuk beli rumah itu. Kemudian setelah itu kan rumah di situ ya. Dogen yang lainnya belum gedekan. Tak tempatin hanya satu kamar itu dengan istri. Tak tempatin di situ. Itu sudah punya anak ya, Pak? Sudah. Terus di situ uang sisa tadi, Mas. Uang sisa untuk beli rumah. Itu tak pakai untuk membuat kooperasi. Kooperasi itu saya ngomong dengan teman itu. Saya akan membuat kooperasi nanti. Sebelum izin itu saya sudah mulai mencoba dulu. Perang kooperasi. Perang kooperasi itu. Waktu itu kemudian menggagas kooperasi. Sekarang saya terkenal namanya Ben Silatu. Nama Ben Silatu itu, Pak. Itu dari mana, Pak? Ya, Ben Silatu itu sambil kita naik motor. Tiap hari itu mikir. Akhirnya ketemu nama Ben Silatu itu artinya Ben Silatu Rohim. Jadi tidak uang yang kita tujuh pertama. Tapi Silatu Rohim yang harus kita bangun. Dari modal itu kemudian dijalankan, Pak, ya? Di Karanglangu juga. Itu hanya seminggu habis. Seminggu habis. Seminggu habis. Ya, karena uang. Uang, 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 uang ya, Pak. Dan kemudian, Ben Silatu saat ini tahun 2020 berkembang begitu petak. Sekarang sudah berapa tahun, Pak? Alhamdulillah ini ada 27. 27. Berarti artinya pendirian kooperasi ini betul-betul nganu ya? Betul-betul kaji dengan kola dengan baik. Nah, gini. Pertama, Pak. Pertama kan step. Mungkin mengurut bagaimana mengurut karyawan. Oh, iya. Menunjuk manajer. Yang pertama itu, Pak. Yang pertama, mengilhami harus itu. Saya ini harus jadi orang yang kira-kira bisa untuk membantu orang lain. Pikiran saya seperti itu. Agar saya ini bisa membantu orang lain, kan saya harus bisa mempunyai uang banyak. Pikiran saya seperti itu. Nah, itu ketika mau membuat itu. Pertama yang harus saya lakukan itu saya membuat, memisahkan keuntungan yang nanti akan kita buat. Nah, keuntungan itu sudah saya pemikiran seperti itu, Pak? Langsung. Saya mendirikan itu langsung tak pisahkan 2,5% ini untuk Allah SWT. Waktu memulai dari prakoperasi, itu sudah dipisahkan di dalam rekening tersendiri. Ini Rp22.300. Anda merekrut berapa orang lagi, Pak? Ya. Wala-wala ko-praktisi atau sekolah sendiri? Saya, awalnya saya sendiri. Terus hanya butuh lapangan. Karena bukanya sore hari. Oh gitu ya? Setelah pulang sekolah. Kemudian, kita merekrut 2 orang karyawan. Kan setelah tak jalankan sendiri itu kan sudah mulai bisa dihitung. Pendapatannya berapa itu kan sudah mulai dihitung. Meskipun pendapatan kecil ya. Itu akhirnya cukup lah untuk menggaji. Kira-kira mau enggak seperti ini, Mbak? Mau. Saya tuh enggak berani beli motor itu enggak berani, Mas. Kalau karyawan saya ini juga enggak beli. Jadi saya enggak cakap. Jadi untuk operasional motor mungkin itu sudah beli macam, Pak? Pakai sepeda awalnya. Pakai sepeda awalnya. Jadi KSP Ibn Selatu yang tingkat provinsi yang sudah besar ini awalnya sepeda awalnya itu ya. Iya, iya. Sampai di sini mana, Pak? Kemudian berbedaan hukum diterima oleh Pasar dan kemudian berani membuka cabak. Ya, Alhamdulillah itu kan mulai dapat terlihat ya kita coba ke depan. Kedepan dalam arti ke pinggir jalan. Kita mengontrak arung kecil gitu di pinggir jalan. Bersama dengan teman-teman. Punya semangat. Dan patah waktu itu ya memang masih banyak yang belum begitu ingin melakukan gitu ya. Karena berpikir operasi itu nanti mesti bangkrut. Mesti kalau meminjami uang untuk usaha itu, mesti usaha itu enggak akan balik. Rata-rata seperti itu berpikirnya. Nah, saya coba kayak itu enggak balik kan karena kalau enggak ada istilahnya borek ya. Berarti kan enggak ada boreknya meskipun itu anggota. Yang kita pinjami anggota tapi harus ada boreknya biar konsekuen. Borek itu? Borek itu jaminan. Ya, seperti itu Mas. Oke, oke. Sampai di tahun berapa Pak itu? Saatnya bisa buka cabang? Ya, waktu itu kita tahun 2004 sudah mulai buka cabang. 2014 tahun kemudian. Nah, karena kami meyakini enggak mungkinlah orang yang ada di Ngubuk atau di Gedung Jati itu mau cari modal untuk usaha. Menjadi anggota koperasi harus ke Kampung kan enggak mungkin. Berarti kita yang harus mendekatkan ke sana. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian sekarang kecilatu memiliki berapa kota Pak Pak? Di beberapa kota? Itu di beberapa kota. Mulai dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Gerobokan sendiri. Kabupaten Semarang, Boyolali. Nah, sekarang itu tiap Pak mungkin ya. Iya, iya. Kalau di dalam peta koperasi terutama yang saya amati di Kabupaten Gerobokan kan. Koperasi-koperasi besar itu kan ada beberapa yang tumbang. Iya, iya. Ada beberapa yang tumbang. Mungkin tiap sukses panjendengan dan untuk mengantisipasi itu. Iya, untuk melakukan hal semuanya namanya koperasi itu kan anggota ya. Bersama dengan anggota. Terus yang harus kami lakukan, kami ini dalam hati pengelola ini kami ajak semuanya. Kita kerjasama ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagian, mohon maaf ya. Bagian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelas. Jelas di situ. Jadi, saya kalau secara logika, saya nggak mungkin. Saya bisa mengelola seperti itu saya nggak mungkin lah. Logika saya nggak mungkin. Pokok saya juga orang desa nggak punya kepandaian kok. Itu kok saya meyakini itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, dalam setiap langkah misalnya bikin usaha apa. Yang nomor satu yang harus kami ajak misalnya saya bermitra dengan panjendengan. Itu nanti yang ketiga. Itu harus Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Dan setiap dapat keuntungan harus dimasukkan ke situ. Gitu, Pak. Karena sekarang melola sudah puluhan tabang itu otomatis butuh manajemen yang lebih ekstralatis. dibanding ketika dulu awal-awal ya. Gitu kan. Nah, sekarang, Pak saya kan tidak hanya kooperasi. Bahkan mungkin mendirikan beberapa unit usaha yang lain. Di antaranya mungkin Atau Diumat ya. Iya, iya. Terus kemudian ada SMK IT. Benindu. Benindu. Ben Silatu Indonesia. Bisa diceritakan, Pak. Iya, iya. Dan yang akhirnya kan nanti bisa diceritakan bagaimana panjendengan membagi tugas sebagai seorang guru. Masih menjadi guru, Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana mengatur waktunya sehingga bisa mengelola dengan jaring usaha yang penting. Iya. Dari tadi saya meyakini kalau Allah itu menyertai kita dalam setiap langkah. Itu berarti saya yang setiap rumong soku ya doa-doa kita setiap hari ya seperti itu. Yang penting kita ditempatkan di tempat-tempat yang selalu diberkahi seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan kita dengan mantap gitu. Nah, untuk melakukan seperti itu memang harus ada namanya Meni Jemen itu pelimpahan pemenangnya. Nah, untuk melakukan hal semuanya itu diatur. Diatur dalam namanya SOM. Standar Operational Management. Nah, terus pelaksanaan kegiatannya itu ada SOP kan? Standar Operational Procedure. Yang itu yang kita buat. Sehingga dalam melakukan kegiatan itu dilakukan oleh siapapun tidak harus dilakukan oleh saya. Itu sudah ada aturan-aturannya gitu. Kalau misalnya mau memberikan kepada nasabah itu pertama harus mendaftar menjadi anggota. Itu sudah ada prosedurnya. Jadi siapapun. Jadi enggak harus pandangan lalu? Enggak, saya tidak harus. Dan nanti untuk mengecek seperti itu sudah ada bagian lain yang tugasnya untuk mengecek. Pakai checklist. Oh ini sudah dilakukan? Belum ini? Belum. Sehingga saya tidak harus di situ. Saya pergi ya enggak masalah. Setelah itu yang kelihatan itu. Kemudian yang ke lainnya itu kami membuat air minum. Kalau SMPK Binindu apakah itu karena mungkin punya isi tepuk? Oh iya. Awalnya enggak mas. Awalnya itu kan saya kan itu termasuk kondok pesantren. Saya kan di sini dan bagian Allah SWT tadi itu kan sudah kita salurkan kebanyak. Hampir mungkin loh ya. Hampir di tempat-tempat daerah sini. Semuanya mungkin pernah menerima. Kadangkala mungkin Bapak Ibu yang mengelola misalnya musola atau masjid itu minta lagi gitu. Mungkin rado irikuh ya mas ya untuk bantuan seperti itu ya. Kan mungkin beberapa kali. Akhirnya uang yang kita kelola itu kan cukup besar kan. Cukup besar. Memang dari share profit yang untuk Allah SWT tadi. Kalau boleh kita. Kan bukan ya itu zakat kita yang kita kelola gitu ya. Itu zakat kita. Itu kan cukup lumayan. Kalau itu tidak kita pakai untuk bikin yayasan, bikin sekolah. Dan nanti mau dipakai untuk apa. Boleh bilang seperti itu. Kenapa SMP yang dipilih? Ya waktu itu. Saya kan Kementerian Agama ini. Ngulakan aja di Kementerian Agama. Terus saya juga pernah tanya kepada Bapak di Kementerian Agama sana. Karena ada enggak untuk SMK ini yang kira-kira semacam SMK dari Kementerian Agama. Yang nanti bisa membuat anak-anak itu kira-kira cerdas. Cepat. Kalau boleh dibilang punya skill. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Ada enggak. Waktu itu. Tidak. Ya. Kita bikin SMK. Karena itu tahun 2003 ya. 2013 ya. Nyonsewu. Itu. Mulai internet. Mulai perubahan dari CD ke apa. Pergaulan anak. Mulai. Mulai goyang itu. Saya lakukan itu. SMK. Sebagaimana kooperasi simpan pinjam Ben Silatu yang berada di Karanglang. Ya. Ketika ini di Penanggungan Umar Jati. SMK IT Benindu itu juga di. Juga berada di Karanglang. Itu kesiswanya dari mana aja Mbak? Ya. Itu ya dari. Utamanya dari lingkungan sini. Terus daerah-daerah sekitar. Kabupaten Boyolali. Dari ada Kabupaten Semarang. Dan juga ada dari Njubuk. Dari daerah situ. Ada pesantrennya juga Pak ya? Pesantren yang kita. Buat itu. Karena dari. Teman-teman itu. Yang dari agak jauh itu Mas. Itu nanti gak pulang kan gak mungkin. Terus kita bikinkan asrama. Terus kita bikinkan. Akhirnya pondok pesantren. Terus kita kelola. Kita minta bantuan dari. Ustadz-ustadz yang ada di sekitar sini. Untuk mengajar. Gitu. Paling saya ya kebaikan. Mengajar sedikit lah. Pas subuh. Gitu. Gitu ya. Apa yang dikatakan sekarang ini. Apa yang dikatakan sekarang Pak? Ya. Saya Alhamdulillah. Bisa melakukan. Sesuatu untuk. Orang lain. Gitu. Karena. Misalnya. Mohon maaf ya. Misalnya dihitung dari. Rezeki gitu ya. Memang saya sering mengatakan. Misalnya kepada orang. Kepada teman-teman itu. Rezeki ini dibawa mati. Harta ini dibawa mati. Tidak kita tinggal. Tidak kita tinggal. Karena. Harus kita. Tempatkan di tempat-tempat yang. Pas. Dan nanti. Kita ambil di akhirat nanti. Gitu ya. Gitu. Harga yang memang di. Asyarupan untuk. Yang pas. Begitu ya. Ada nggak Pak. Mungkin. Apa. Eh. Mimpi-mimpi. Pak Syed. Yang. Mungkin belum. Derealisasi. Dan akan. Kepengen. Derealisasi. Kedepan. Kedepan. Sebetulnya. Kalau berpikir. Cita-cita. Pada waktu itu. Habis mas. Nah. Karena saya itu. Cita-citanya. Kecil itu. Saya ingin pegai negeri. Usia di 25 tahun. Saya menikah. Eh. Usia 25 tahun. Saya dianggap menjadi pegai negeri. Usia 27 tahun. Saya ingin menikah. Tapi. Alhamdulillah. Saya menikah di 26 tahun. Berarti. Malah maju setahun. Yang sukses kan. Terus. Terus. Nanti. Saya punya anak. Dan jaraknya 4 tahun. 4 tahun. Karena saya takut. Kalau 3 tahun. Bersama. Untuk. Ngeragati. Gitu loh. Saya semuanya 4 tahun. Selisihnya 4 tahun. Pada waktu itu. Anak. Yang pertama. Lahir tahun 2001. Kemudian. Sebetulnya. Mau punya adik lagi. Tidak di tahun 2004. Tapi oleh Allah. Memang. Yang diambil. Keguguran. Sehingga. Anak. Yang kedua lahir. 2004. Anak yang ketiga lahir. Di tahun 2008. Jadi semuanya 4 tahun. Terukur nih. Terus. Waktu itu. Saya ingin naik. Sebelum. Anak saya. Masuk kuliah. Saya semua tercapai. Sehingga. Abis. Saya tidak punya cita-cita lagi. Tidak punya. Kalau setelah itu. Saya berpikir. Ya. Kalau saya ini. Misalnya. Bisa bermanfaat. Untuk orang lain. Gitu. Untuk melakukan hal-hal. Yang kebaikan. Untuk. Orang lain. Ya mungkin. Ingin memberikan gambaran-gambaran. Tentang. Bisnis. Tentang apa. Sehingga. Nanti. Di masyarakat itu. Bisnis itu. Tidak milik. Orang yang. Sudah mapan. Seharusnya. Dimiliki oleh orang-orang yang. Baru. Belum mapan. Dan itu. Bisa. Dengan. Dan model. Apa yang. Bagaimana. Perasaan orang tua. Ya. Senang. Saya melihat orang tua. Saya juga. Bangga. Kepada anaknya. Seperti itu. Saya sendiri juga. Merasakan. Wah. Itu betul-betul. Perjuangan orang tua. Bukan keberhasilan saya. Ini. Di detik-detik terakhir Pak. Di mau terakhir. Ya. Apa. Pak Jedengan kan. Selain. Orang tua. Juga aktif. Di. Di organisasi kemasyarakat. Diwakil. Bidahara. BGNU. Dan kemudian di forum. Santri. Indonesia. Apa yang. Ingin. Jadi. Saya hanya. Ingin. Menyebarkan kebaikan. Gagasan-gagasan. Yang ingin. Saya sampaikan. Agar ini. Bisa dimanfaatkan. Oleh orang banyak. Gitu. Sehingga. Kalau orang itu. Memanfaatkan. Memiliki. Maaf. Boleh dibilang. Mungkin memiliki pemikiran. Seperti saya ini. Minimal seperti itu. Ya. Kemungkinan orang. Akan. Pada sejahtera semua. Kira-kira. Seperti itu. Sekarang ini. Yang. Yang. Kayaknya. Gak asik. Gak menarik. Kalau tidak. Saya ingin. Tentang kemarin. Termasuk salah satu. Tokoh. Yang. Yang menjadi nominasi. Bakal talon. Wakil Bupati. Sebetulnya enggak. Mas. Tapi kadangkala itu. Saya ngomong. Ya. Gimana. Wah. Do. Pengen Bupati. Gitu lah. Tapi sudah. 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 Diverifikasi. Sudah. Yang. Ya Pak. Ya. Sudah. Sudah. Sampai di. BKT. Ya. Ya. Itu. Sebetulnya. Gini. Mas. Orang itu. Kalau memasang cita-cita tinggi. Maaf ya. Misalnya. Aku pengen jadi Bupati. Atau Presiden. Otomatis kan. Saya tidak akan berbuat jahat. Gitu loh. Karena saya punya keinginan. Boleh dibilang itu. Agar menjadi dorongan kepada diri kita. Gitu. Agar menjadi dorongan. Wah. Masuk pengen nyalan Bupati. Jahat. Enggak mungkin kan. Citranya akan buruk. Citranya akan buruk. Sehingga. Kita kalau melakukan sesuatu. Mesti harus dengan mikir dulu. Nah. Agar itu menekan. Menekan kepada pemikiran saya. Tapi. Citranya terbesit gak? Setelah mungkin. Mapan utara usaha. Mapan utara ekonomi. Itu. Kemudian. Nanti. akan masuk di ranah kekuatan. Sebetulnya. Kalau target utama itu. Ya. Enggak ada. Tapi kalau memang. Orang itu. Menyuruh. Dan saya punya kapasitas. Dilihat ya. Monggo saja. Gitu. Seperti kemarin itu. Dimasukkan itu. Awalnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Betul-betul tidak tahu. Tadi kabari oleh teman. Loh. Kamu masuk ke dalam ini. Yang dimasukkan. Yang memasukkan tim siasi. Ya. Tim siasah. Dari PKB. Tim siasah dari NU. Dari NU ya. Bukan dari PKB. Bukan. Kalau PKB. Itu namanya. Tim apa ya. Aku lupa. Itu. Sehingga kalau. Oh. Saya kok di amanah ya. Saya langsung bekerja mas. Saya kan. Nguwongke lah. Ya. Sebagai orang berorganisasi. Saya nguwongke. Sehingga saya langsung ngubeng. Itu di Kabupaten Kebubukan. Itu ngubeng. Dari sini sampai ke Ngarinan. Sampai sana saya ngubeng. Saya memperkenalkan diri. Kepada. Kepada para. Sesepuh itu. Karena saya ditulis. Kalau saya tidak. Saya kok. Ketauin kok orang wongke banget. Tapi kalau seandainya ternyata. Misalnya memang. Ini kan. Kalau ini kan sudah selesai Pak ya. Drama itu tidak selesai Pak ya. Drama itu tidak selesai Pak ya. Drama itu tidak selesai. Kalau misalnya. Ini kita beradik-adik Pak Jendengan. Ternyata memang diamanahnya. Untuk menjadi. Tawabut itu. Siapa ya. Ya. Insya Allah. Siap. Namanya amanah kan. Siap. Ya. Itu saya kira. Terakhir Pak. Mungkin ada pesan-pesan. Untuk. Kepada generasi muda lah. Terutama santri. Bagaimana. Untuk. Menyiapkan diri. Ke masa depan. Oke. Terima kasih. Kepada. Seluruhnya. Bahwa kita ini kan. Hidup. Hanya sekali ya. Kalau perlu. Memang. Kita harus kepenak. Kepenak. Kepenak Indonesia. Kepenak akhirat. Bahkan. Kepenak Indonesia. Punya. Hasil apa itu. Juga akan kita petik. Di akhirat nanti. Apa yang kita pikirkan. Saat ini. Apa yang kita lakukan. Saat ini. Mungkin kita akan petik. 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya. Setiap ada peluang. Kira-kira yang baik. Kepada seluruh generasi muda. Ambil saja peluang itu. Gitu. Kalau ambil saja. Kira-kira peluang itu. Kalau misalnya. Kita tidak ambil. Itu tidak ada pelajarannya. Apapun. Tidak ada pelajaran apapun. Dan manfaatkan. Waktu itu kan. Tidak akan berulang. Gitu loh. Kalau ada sesuatu. Eman-eman. Ngkoseh. Itu eman-eman. Itu segera ambil. Kesempatan itu. Jangan tunda. Untuk melakukan kebaikan. Yang ada apalagi. Yang ada tidak dapat. Itu langsung. Dilakukan. Terus untuk kebaikan. Kita ini kan. Bukan seorang pangeran ya mas. Ya. Kita ini juga. Bukan seorang. Anak raja. Bukan seorang yang kaya. Gitu loh ya. Kita tanamkan. Kebaikan itu. Sejak dini. Sejak mulai kecil. Sejak dini. Kita. Buat kebaikan. Agar orang-orang. Juga mengenal kita. Kalau kita itu. Orang baik. Disamping memang. Tujuan baik itu. Untuk Allah. Tapi orang-orang. Di sekitar kita. Juga harus mengenal. Kalau kita itu. Orang baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk generasi muda saat ini. Misalnya bermain. Twitter. Bermain. Facebook. Atau Instagram. Saya berharap. Untuk yang menyebarkan kebaikan-kebaikan. Agar citra diri kita ini. Tertanam. Karena itu tidak akan hilang gitu loh. Sampai kapan pun tidak akan hilang. Kalau itu nanti jelek kok. Diturun orang. Dilakukan oleh orang. Kan emang-emang itu. Kita akan kiriman doso juga kan. Tapi kalau itu baik. Kan kita juga akan mendebatin kiriman fahala di sana. Itu yang harus kita lakukan kepada siapapun. Oke. Terima kasih Pak Syed. Teman-teman sekalian. Dimanapun berada. Demikian. Perbincangan. Inspiratif. Sangat inspiratif saya dengan Pak Syed. Dari. Seseorang yang. Nothing. Nothing. Belum punya apa-apa. Sekarang sudah. Sudah memiliki capaian. Kesuksesan. Sebagaimana yang dicetak-cetaknya. Kemudian kita bisa memetik. Dari perjalanan inspiratif. Pak Syed. Demikian. Sampai jumpa di Kopi Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Secarga.